Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Ini adonan Sudah Lebih 2 hari 2 malam Kemarin kan saya libur Waktu hari Sabtu saya bikin Waktu hari Sabtu sudah maghrib Sekitar jam setengah 7 Sekarang jam Berapa jam 8 Saya yakin Ini adonannya sudah apa ya Sudah enggak bagus Cuman saya mau lihat Atau mau tes ketahanan si soda kue itu sendiri Kira-kira soda kue itu Tahan sampai berapa jam Berarti ini sudah sekitar hampir 50 jam ya guys Hampir 50 jam Cuman ini kan masuk di kulkas Jadi waktu jam Setelah saya buat adonan itu Sisa Ini berapa Sekitar setengah kilo lebih Jadi sengaja saya simpan di kulkas Sekitar jam 2 malam Saya buatnya sekitar jam setengah 7 Terus jam 2 malam saya tutup Saya simpan di kulkas Lalu bermalam Sampai sekarang lagi Saya kasih keluar Baru saya kasih keluar Baru saya kasih keluar sekitar setengah jam tadi Ini jelas untuk adonan sendiri ya Tidak rusak sih Kalau saya cium baunya Tidak ada bau-bau kecut sebenarnya Ini mungkin masih bisa Cuman ya jangan dijual lah Kalau untuk makan sendiri Bagaimana? Mungkin boleh ya Saya disini cuma mau tes Ketahanan dari Si sudak kue itu sendiri Ini sudah hampir 50 jam Jadi kira-kira sudak kue tahan tidak Atau masih berfungsi tidak ya Maksudnya Masih berfungsi tidak Masih bisa ngembang tidak Langsung saja kita tes ya guys Oke Sabar ya Kalau dia masih ngembang Berarti sudak kue itu Bisa sampai Dua hari dua malam berarti Oke Saya lap dulu Mumpung belum ada pembeli Jadi kita tes-tes saja Kita eksperimen Atau kita uji coba Atau tes ketahanan sudak kue itu sendiri Langsung kita besari ya guys Kita perdekat saja Supaya kalian tahu Hasilnya seperti apa Sabar sabar Kalau saya lihat Kalau saya lihat Ini sudak kuenya masih berfungsi Dengan baik Dan Dan saya lihat Belum rusak juga sih adonannya Kalau saya lihat sih Kalian sendiri bisa lihat Ini sudak kuenya Dia masih ngembang Yang seperti yang saya bilang tadi Ini belum rusak juga adonannya Jadi adonannya sudah sekitar Hampir 50 jam Adonan Hampir 50 jam Soda kue Masuk pada saat Saya buat adonan Sekitar Jam setengah tujuh Sudah Maghrib jam setengah tujuh Oke guys Ini hasilnya ya Soda kue Saya mix dengan Peking powder Hampir 50 jam Masih berfungsi dengan baik Jadi yang mengatakan bahwa Sudak kue itu hanya berfungsi Gak sampai 10 jam Itu Sesuai dengan Yang Saya praktekkan ini Berarti sudak kue sama Peking powder dia Berfungsi sampai Hampir 50 jam Masih bisa Berarti 50 jam lebih Masih bisa Ini buktinya Masih ngembang sempurna Ini kenapa dia berat ngembangnya Karena masih dingin ya Tadi guys Baru saya kasih keluar dari kulkas Sekitar setengah jam Baru saya Buat makabaknya ini Berfungsi sampai Pesanan baru diterima Pesanan baru diterima Pesanan baru diterima Pasar Pesanan baru diterima Pesanan baru diterima Pesanan baru diterima Pesanan baru diterima Diterima Pesanan baru 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 diterima